Jangan sampai ada orang lewat kemudian terkena dahan tersebut. Allah pun mensyukuri orang ini, yaitu Allah berbalasan kepada orang ini, maka dia pun masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara amalan yang sepele, tapi timbul dari kasih sayang kepada kaum muslimin. Dia tidak ingin ranting ini mengganggu orang Islam yang lain. Kediatannya sederhana, bahkan dalam hadith, Rasulullah SAW sebutkan bahwasannya diantara cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Nabi SAW, Sungguhnya iman itu ada tujuh puluh sekian cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah, Yang paling rendah adalah, Yang paling rendah adalah, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Rasulullah SAW sebutkan, cabang keimanan paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ada orang yang melakukannya, ternyata dia masuk surga. Gara-gara melakukan suatu perkara yang, kata Nabi, cabang yang paling rendah. Kenapa? Karena keimanannya. Karena niatnya. Karena kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Keliatannya sederhana, tapi bisa bikin seorang sebab masuk surga. Contoh lain, Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang wanita bezina yang diampuni oleh Allah gara-gara menolong seekor anjing. Ketika ada seekor anjing, kehausan, dan dia muter-muter di sebuah sumur. Dia tidak bisa ambil air dari sumur tersebut. Air di depan mata, namun dia tidak bisa minum. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita bezina dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan. Maka dia lepaskan sepatunya. Kemudian dia turun di sumur, dia ambil. Fasaqadhu, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu lahabihi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara hal tersebut. Karena kita jangan meremehkan kebaikan apapun. Kita tidak tahu di antara sebabnya. Karena kita tidak tahu amal mana yang bisa buat kita masuk surga. Kita banyak melakukan amal soleh, tapi semuanya tidak jelas. Apa kita meyakini semua amal kita ikhlas? Apa kita meyakini semua amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang jelas. Lakukan apa saja. Bisa jadi amal sederhana. Yang justru kita ikhlas di situ. Yang kata Ibn al-Mubarak, Rubba amalin syukirin tu'addimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil, tapi karena niat yang ikhlas, menjadi besar di sisi Allah SWT. Kita tidak tahu amal mana yang buat kita masuk surga. Tampak... selamat menikmati